Hai yang parah itu mau kan kata-kata sejarah dulu emang demikian tapi ada untungnya kita bukan ada jalan kereta api dari mana namanya menggarai bukan menggarai dari ujung kulon sampai ke ujung itu kan namanya itu yang aku numpah lagi sih jalan itu tuh jalan kereta itu dari Oh iya kalau nggak salah sampai jalan dari ujung kulon sampai jalan tanjakan ke bomodo itu ke situ kan ada kan jalan-jalan kebomodo 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 emang ada duluan yang pernah kondangan tono benteng jauh penanyain di daerah cilongsi jadi tanyakan kebomodo kan itu kan ngerti sejarah ya namanya tanjakan waktu itu banyak kebok tiap-tiap lainnya kebomodanya cerot-cerot emang rata-rata jaman bahwa lama kalau kebomodanya ke masih bodoh iya makanya sampai sekarang dinamai tanjakan kebomodo tapi jalan ini kata aku semang sih kebomodanya memang ada jaman dulu iya ngajak kebomodanya hahaha aneh pernah ya di bawahnya bawah kebomodanya itu ke depan nanya kepala aneh kesemprot kesemprot itu beratnya wajah bagus itu manis satu jauh atau kita wah katanya ada yang pakai sampo kita nangis dulu buru-buru sampo gua bau amatai kebomodanya masih mending dulu aneh lagi kecil iya aja layangan jatuh kecepiteng hahaha manitokai ada jaman itu mah jaman bukanya mah berarti jaman sekarang dong ya iya itu kan lagi kecil kan enggak ada cepet iya lagi ngejar-ngejar layangan teman kita jatuh kecepiteng lagi warian berapa geroboh tuh tipis yang sekarang jadi kebomnya baik-baik sama ngegarat tuh kan ada sipiteng di situ woi sebelah kalir tuh kalau yang belakang rumahnya iya sesuatu jatuh disitu cipiteng hahaha woi bau 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 nangis 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 maka ada ya kemahai ayamnya judul-judulnya ngobak disitu tuh kagak hilang-hilangnya botok kainya hahaha contohnya kepada ngetawainya ya iya orang-orang untuk contoh kalau nggak saya siapa ya dia akan nah kecil ya denah maniata